Pengedong sokti warga Kabupaten Tasikmalaya, Patali Jeng Ruksakna Jalan, dipayaran ku wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanul Ulum, dirina nembraken pangwangunan lain ukuradina wangunan jalan. UU nandeskan prak-prakan ngomeng jalan milik provinsi bakal dipacu ke lawan hambalan. Nelika diwawancara Satu Tasupacara Harkit Nasdiga Sibu, Puesenai Nesukizuk 22 Mei 2022, Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanul Ulum, airan protes warga Kabupaten Tasikmalaya, Patali Jeng Ruksakna Jalan, selesai jina di daerah Pamijahan, tepikasodong hilir Kabupaten Tasikmalaya. Buah dinangerong pemerintah hentenya kompet daunkun program pangahunan Anumanawae, keasup prak-prakan ngomean jalan tapi waragadna kawatesanan. Bangunan itu pangahunan anulikokolakun pemerintah lain ukur jalan tapi OGK Sehatan atikan tepika ekonomi. Masyikta yang bikin demo penyakit. Begini ya, masyarakat harus memahami karena memang pengalaman saya menjadi pemimpin, permohonan masyarakat itu jauh lebih banyak daripada kemampuan pemerintah dalam bidang realisasi ataupun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak ada satupun menganaktirikan program, termasuk program pembangunan jalan. Cuma anggaran yang terbatas terbagi. Kebijakan pemerintah selalu bersifat global, tidak spesifik. Memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat merasakan betahnya pembangunan itu kalau jalan bagus. Padahal pembangunan yang digelorakan pemerintah bukan hanya masalah pembangunan infrastruktur jalan. UU Nandesken jalan milik provinsi bakal diomean ke lawan H-Hambalan. Bumi di nahigi periode PAM Ungkas tahun anggaran 2024 di Renakdal Janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngamalit kenwarangan Ancok Kenen Ngomean Jalan di Mangpirang Lelowak di Sakuliah, Jawa Barat.